Dinas PUPR Kota Jambi menggelar fasilitasi sertifikasi jabatan operator teknis, analisis angkatan 5, pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung jenjang 4. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil. Dinas PUPR Kota Jambi menggelar fasilitasi sertifikasi jabatan operator teknis, analisis angkatan 5, pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung jenjang 4, setelah 5 Maret 2024, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil, di mana tenaga konstruksi tersebut mempunyai peningkatan kualitas dalam hasil pekerjaannya, serta memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan kerja selama mengwujudkan harapan besar di masa yang akan datang. Ada pun tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu mengadakan pengawasan dan memimping pelaksanaan pekerjaan, melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Pelaksanaan itu pelaksanaan pengawasan, pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung, artinya kita untuk meningkatkan kompetensi daripada pengawas untuk bangunan gedung, bagi peserta pelaksanaan yang diikuti sekitar 40 orang. Intinya untuk menikmati kompetensi dari pengawas kegiatan. Berapa hari, Pak, kegiatan ini, Pak? Dua hari. Dua hari, Pak. Itu nanti ada di turun lapangan atau enggak, Pak? Ya, nanti ada di lapangannya. Di lapangannya ada ya, Pak. Harapan Bapak untuk kegiatan ini, Pak? Ya, semoga ini bermanfaat untuk pembangunan Kota Jambi ke depannya nanti bisa memiliki bahan-bahan yang berkualitas dan bertanggung jawab, Pak. Dengan yang berkompetensi, Pak, ya? Ya. Kegiatan ini diikuti 40 peserta yang semuanya merupakan tenaga kerja konstruksi di Kota Jambi. Dilaksanakan selama dua hari dengan tahapan pembekalan materi dan asesmen. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.